Jadi ini memang betul-betul perlu perhatian kita semua untuk masyarakat Surabaya Raya, ayo sama-sama kita disiplin terhadap protokol kesehatan yang ada. Baik, langsung saja kita awali informasi di Semangat Pagi Indonesia pagi hari ini dengan informasi dari TNI Angkatan Darat yang terus melakukan investigasi. Jatuhnya helikopter MI-17 di kawasan industri Kendal, Jawa Tengah. Nah, kotak hitam atau black box helikopter sudah diambil dan nantinya pihak TNI akan mendatangkan teknisi dari Rusia untuk membacanya. Kemarin di Kendal dan suasana duka menyelimuti kediaman Kapten Julius Hendro di Desa Kalideres, Kecamatan Kaliwet di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, tembakan salvo mengiringi prosesi pemakaman jenazah Letu CPN Wisnutia Aruni. Korban jatuhnya helikopter MI-17. Perhatian dan turut berbelas sungkawai atas kejadian tersebut, Jaya. Benar, kita menuju. Lihat jumlahnya memang kalau kemarin itu masih 30 ribu sekian, begitu ya, Jaya sekarang sudah 31 ribu. Jadi betul-betul yuk masyarakat seluruh kawan-kawan kita harus tetap waspada dan tentu saja ikuti protokol kesehatan meskipun kita sudah mulai memasuki PSBB transisi, begitu ya, untuk menuju new normal life. Oke, dan selanjutnya, angkutan sepeda motor berbasis aplikasi di wilayah DKI Jakarta. Mulai hari ini sudah diperbolehkan beroperasi secara normal. Para pengemudi penyedia jasa angkutan sepeda motor ini sudah bisa mengangkut penumpang, namun perlu diingat, sejumlah aturan atau protokol kesehatan tetap harus dipatuhi. Kita akan mengetahui begitu ya, gambaran bagaimana ojek motor bisa kembali mengangkut penumpang akan kami sajikan dalam bentuk grafis berikutnya. Apa saja yang harus disiapkan ya, berikut ini. Berikutnya, ini informasi yang kurang mengenakan juga di kawasan Jakarta Utara karena banjirop di kawasan penjaringan Jakarta Utara hingga semalam masih belum surut. Petugas PLN sempat memutus aliran listrik guna mencegah konsleting listrik di kawasan yang dilanda banjirop. Bersa tidak hanya di masa pandemi COVID-19 ini, tidak hanya nelayan karena air pasang yang cukup tinggi tidak bisa melaut, tapi juga sejumlah petani cabai ini di Lampung Selatan mengeluhkan anjloknya harga cabai. Sejak sepekan terakhir sehingga petani merugi hingga puluhan juta rupiah. Akibatnya petani memilih untuk tidak menjual hasil cabainya terlebih dahulu sampai harga tersebut kembali normal. Rugi kan petani tentu saja ya dan kita berharap semuanya segala aktivitas kembali bisa berjalan normal tingkat kehidupan masyarakat, perekonomian masyarakat semoga bisa segera kembali membaik ya Jaya ya dan pandemi COVID-19 segera berakhir juga. Tapi kalau berbicara terkait dengan... Koran Tempo ini ada headline yang cukup menarik juga, ini tentang kasus bertambahan COVID-19 yang terus meningkat, masih terus meningkat ya di Jawa Timur dan khususnya di kota Surabaya. Kalau kita lihat di sini koran Tempo mengangkat headline tentang dua laga Surabaya. Usai melawan corona yang angka penularannya, usaha melawan COVID-19 yang angka penularannya masih tinggi diwarnai panas dingin hubungan gubernur Jawa Timur dan juga wali kota Surabaya dengan berbagai pihak, mereka diminta untuk berdamai. Mudah-mudahan ya ini sekarang memang penanganan dari COVID-19 ini membutuhkan kerjasama kita semuanya. Kita berharap semuanya bisa bekerjasama kemarin, hari Minggu ya tentu saja selain di Gelora Bung Karno ya di GB Krakat, khususnya di KI Jakarta ini yang melakukan bersepeda kemarin pada hari Minggu. Dan tentu saja himbauan untuk menjaga atau menerapkan protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Dan yang lebih menarik lagi ini di bawah juga percepat uji saja, lima makanan itu langsung saja. Kita lihat apa saja, lima makanan supaya kita tetap sehat di badan. Itu diminum saja? Diminum, langsung disendok gitu, diminum. Ini tahu nggak sih, ini juga menurunkan berat badan. Oke baiklah dan untuk mendukung aktivitas olahraga Anda mungkin hari ini ingin berolahraga di bawah sinar matahari. Nah kita akan melihat bersama perkiraan cuaca yang berlaku hari ini mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ini biasanya mendularkan semangat begitu ya di hari-hari berikutnya. Oke kami masih punya informasi menarik lainnya, informasi yang sangat inspiratif untuk Anda di rumah. Jangan kemana-mana selepas yang berikut ini kami akan kembali ya dengan beratang deadline yang sudah ada. Eh Jaya kalau gitu saya mau ini nih, saya mau tahu kalau misalkan kita itu ingin menanam begitu ya sesuatu, kan ini apalagi di masa pandemi, ya kan ini pasti banyak kegiatan produktif yang bisa kita lakukan gitu. Nah kita mau menanam sesuatu yang bisa menghasilkan untuk perekonomian keluarga. Ternyata di sini ada informasinya nih Jai. Jadi inspirasi? Ini di Lampung, jadi di Lampung ini banyak masyarakat di sana yang jadi punya kebun bibit begitu. Seperti kebun bibit yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk menambah sumber penghasilan mereka. Jadi mungkin sih menanam makanan-makanan yang sekaligus dijual, sekaligus dimakan sendiri. Ini menjadi khususnya kota Bandung ini ya. Dan selanjutnya kita mau kasih tips nih bagaimana berkendam pagi Indonesia pagi hari ini. Tapi jangan lupa, sesaat lagi akan ada salam olahraga bersama Lorenzo Mukua. Nah sebagai bagian...